selamat pagi first time to meet you untuk bertemu dengan teman-teman semua secara live ya biasanya kita kan live-nya atau ketemunya gitu menggunakan video ya tapi pada malam hari ini eh, gak malam sih sore ya, pada sore hari ini akhirnya aku bisa ketemu dan bisa bertatap muka langsung sama teman-teman semua gitu, oh ya ini kebanyakan dari mana nih, bisa dituliskan dong namanya siapa, dari mana terus kelas berapa gitu, oke ya pada malam hari ini eh, pada malam lagi pada sore hari ini, kita akan belajar bahasa inggris bareng-bareng ya teman-teman, karena banyak banget ya, ternyata yang DM ke kita DM ke instagram kita, udah tau kan instagram kita ya, kampung inggris LC, nah disana ada banyak sekali materi-materi seputar bahasa inggris oke yang komen juga di kita Kak atau Min tips belajar bahasa inggris untuk pemula itu gimana sih tolong dong ajari bahasa inggris dari dasar banget ya, aku tuh pengen bisa bahasa inggris tapi aku tuh gak tau harus mulainya dari mana tipsnya dari mana nah, kebetulan banget di kelas online kita pada siang hari ini sore hari ini aku dari tadi ngomongnya siang mulu malam tapi sebenernya sore ya kalau disini ini masih sore gitu ya mungkin ada yang dari luar negeri nih atau mungkin ada yang Indonesia bagian timur, tengah gitu oke jadi gini kalau belajar bahasa inggris itu kita memang yang paling penting adalah niat teman-teman kita harus niat untuk belajar bahasa inggris gitu dan mulainya dari mana gak usah khawatir karena pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa inggris bareng-bareng ya kita akan kupas tuntas oke belajar bahasa inggris mulai dari pemula levelnya level dasar gitu ya dari dan untuk next kelas online selanjutnya ya materinya akan bertahap gitu materinya akan semakin meningkat jadi tetap terus pantengin kita di belajar bahasa inggris gratis di channel youtube kampung inggris lc oke tapi bagi teman-teman semua yang pengen belajar langsung nih sama aku disini oke boleh banget ya atau teman-teman yang pengen belajar online aku pengen belajar kepare ini tapi karena sekarang kita kan harus di rumah aja ya bisa banget solusinya adalah kelas online lc jadi sekarang ini lc punya kelas online dimana metode pembelajarannya juga sama seperti kelas offline jadi pembelajarannya juga asik dan fun kemudian mengenai biaya juga disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman ya oke teman-teman pengennya kelas reguler atau pengen yang kelas private juga ada gitu ya kalau samanya aku pengennya tuh ngobrol sama teacher aja bisa ambil yang kelas private aku pengen kelas yang ada banyak temannya bisa yang kelas reguler versi online kita ada oke nah terima kasih banyak buat teman-teman semua ya sekali lagi yang udah join sama aku disini kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh nanti di sesi akhir kita akan tanya bareng-bareng di sesi akhir nanti kita akan open Q&A tapi langsung aja ya pada siang hari ini eh siang lagi tuh kan gak tau kenapa ya dari aku tuh mikirnya nih tuh siang malam barang sore ya di hari-hari ini kita akan langsung memulai kelas online kita tapi sebelum itu ada tapi-nya lagi aku pengen tau dong kira-kira kendalanya teman-teman dalam belajar bahasa inggris tuh apa apa yang membuat teman-teman sulit banget untuk belajar bahasa inggris oke aku pengen dong teman-teman kayak nguliskan aku tuh kendalaku kayak gini loh mis solusinya apa ya nanti kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya teman-teman oke baiklah langsung aja kita mulai kelasnya jadi yang dari tadi aku udah gak sabar nih aku udah pengen memulai kelasnya bisa banget oke langsung aja ya kita mulai kelasnya kelas bahasa inggris online bersama LC Language Center yang akan dipandu sama aku Miss Ervi oke 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 langsung aja ya teman-teman kita mulai nah yang pertama ini dia oke nah apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini kita akan belajar how to introduce yourself jadi step pertama kalau kita pengen belajar bahasa inggris kita harus tahu gimana sih cara memperkenalkan diri di dalam bahasa inggris setelah itu baru kita akan belajar how to make sentence in english gimana sih cara membuat kalimat di dalam bahasa inggris dan sesi terakhir Q&A jadi kalau teman-teman ada permasalahan seputar bahasa inggris atau teman-teman pengen belajar bahasa inggris sama Miss Ervi atau teman-teman pengen belajar bahasa inggris di kampung inggris secara online bisa banget nanti aku kasih tahu caranya oke nah gitu well langsung aja ya kita mulai kelasnya yang pertama how to introduce yourself jadi so at the first time guys if you want to introduce yourself the first thing that you have to tell is about is your name what is your name and then where are you from and what do people call you you need your nicknames and the next one what do you do nah what do you do for example like this one ya i'm going to give you the example hi everyone let me introduce myself my name is Miss Ervi my full name is Ervi de Kristiani i'm from Paris but you can call me Ervi and i am a teacher jadi what do you do ini artinya menanyakan pekerjaan nah ini common mistake yang sering banget aku temui di kelas-kelas gitu ya kalau teman-teman atau kalau murid-murid aku tanya aku tanya what do you do mereka itu menjawabnya apa yang aku lakukan sekarang padahal what do you do itu artinya apa pekerjaanmu nah kalau teman-teman adalah seorang siswa jadi katakanlah I am a student kalau teman-teman mungkin adalah seorang guru I am a teacher jadi selalu gunakan I am a jangan lupa menggunakan a atau n gitu ya oke kemudian lanjut nah ini kan shortnya ya short introduce untuk fullnya nah udah aku siapkan nih yang pertama stepnya step yang pertama nih ada let me introduce myself jadi ini kayak pesan pembukanya gitu ada beberapa pesan pembuka yang udah aku siapin dan ini bisa banget teman-teman gunakan terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu ya ada let me introduce myself atau I want to introduce myself or I'm going to introduce myself allow me to introduce myself or I would like to introduce myself my name is jadi ini adalah pesan pembukanya oke setelah dibuka sama pesan pembuka nih aku mau pilih yang I want to introduce myself aja deh gitu boleh nah kemudian menyebutkan namanya nah untuk menyebutkan nama juga ada beberapa versi bisa mengatakan my name is my name is namaku adalah Ervi gitu my name is Ervi Dwi Kristiani or I am Ervi Dwi Kristiani or I'm Ervi Dwi Kristiani call me nah untuk call me ini kayak nama panggilan biasanya kita untuk mengatakan nama panggilan kita mengatakannya my nickname is nah my nickname is nah bisa juga kita mengatakan please call me Ervi gitu atau bisa juga langsung menyebutkan nama state your name directly Ervi for example kemudian selanjutnya adalah asalnya teman-teman nah asalnya teman-teman itu dari mana contohnya kalau kenalan sama orang luar bisa mengatakan I'm from Indonesia boleh mengatakan seperti itu I'm from Indonesia atau bisa juga teman-teman menyebutkan I come from Jakarta I come from Kediri nah boleh jadi tergantung teman-teman pengen lebih spesifik atau enggak dalam menyebutkan kotanya ya kemudian perhatikan baik-baik yang di bawah ini ada kata I live in on dan at nah harus berhati-hati menggunakannya ya kalau teman-teman menggunakan I live in itu artinya yang disebutkan adalah kota atau negara jadi ini konteksnya lebih luas ya untuk mengenai perbedaan in on dan at teman-teman bisa belajar di video-video sebelumnya karena aku sudah membuatkan perbedaan in on dan at atau bagi teman-teman yang pengen lebih mendalami mengenai in on at bisa banget belajar bersama kita di kelas online nya LC bisa teman-teman cek di pembelajaran online kita di alamatnya online.kampunginggris.id itu website-nya atau juga bisa teman-teman cek di Instagram kita Kampung Inggris LC gimana sih cara daftarnya gampang banget nanti di sana atau mungkin bisa juga nih selain aku pengen langsung daftar dari YouTube bisa ada di setiap description box itu ada yang namanya link chat WA bisa teman-teman chat dan bisa daftar sama kita gitu ya oke kita balik ke sini lagi perbedaan I live in on dan at oke I live in ini diketi dengan kota ataupun negara sementara kalau on itu disebutkan dengan nama jalannya contohnya I live on Brawijaya street nah kemudian kalau at yaudah lebih spesifik lagi teman-teman udah paling spesifik I live at jalan Brawijaya 25 nomor 25 contohnya kayak gitu oke suaraku kurang keras ya oke gimana masih kurang keras suaraku teman-teman oke ya so sorry ya tadi kita ulang sekali lagi gak perlu ya kita melanjutkan jadi gimana sudah bisa terdengar cukup keras suaranya oke lanjut lagi ya kemudian yang terakhir kita menyebutkan tadi pertanyaannya what do you do nah kalau kita bertanya tentang what do you do itu artinya adalah bertanya tentang pekerjaan gitu contohnya I am a teacher I am a college student kemudian yang terakhir adalah hobi bisa juga disebutkan hobinya teman-teman I love cycling kemudian I like cycling nah sedikit membahas tentang cara mengatakan cinta bukan love ya siapa yang sering mengatakan love bukan pakai L-O tapi pakai L-A love I love you gitu oke jadi seperti ini ya teman-teman cara untuk memperkenalkan diri di dalam bahasa inggris nah ini basic if you want to learn english you have to understand how to introduce yourself number one you can say like allow me to introduce myself my name is Ervi call me Ervi and I am from Pari Kediri and I am a teacher I love cycling for example so and the next one we have already understand how to introduce ourselves and the next one kita akan belajar introduce someone else memperkenalkan orang lain gitu ya caranya juga sama ada step-stepnya yang pertama teman-teman bisa menggunakan let me introduce myself oke I would like to introduce my let me to introduce my friend gitu ya let me introduce my friend he is nah ini kalau dia laki-laki menggunakan he kalau dia perempuan menggunakan she I would like to introduce my my friend my partner or something like that and the next one allow me to introduce my nah ini tergantung siapa yang pengen teman-teman perkenalkan gitu ya kalau mungkin pacarnya gitu atau mungkin calon suaminya husband to be istrinya my wife to be boleh please meet nah meet ini juga meet my boss mungkin nah gitu jadi ini kayak kalimat pembuka gitu ya kemudian yang kedua ada kata I want you to meet nah setelah memperkenalkan oke jadi setelah meminta izin gitu kemudian langsung nih I want you to meet aku mau kamu untuk bertemu dengan siapa I want you to meet my friend she is or he is nah he is disebutkan namanya he is siapa he is best contohnya he is Mr. Jowles contohnya seperti itu ya boleh atau this is a friend of mine dia adalah salah satu temanku gitu kemudian asalnya jangan lupa she is from atau she comes from oke nah common mistake juga kita gak boleh ya menggabung antara is sama come contohnya biasanya seperti ini she is come from gak boleh karena itu nanti beda aturannya aturannya seperti apa kok bisa disebut beda akan kita pelajari setelah ini mengenai materi verbal dan nominal oke gitu ya oke kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh banget silahkan tanya ke kita ada yang pengen ditanyakan boleh banget ya oke teman-teman yang terakhir adalah pekerjaannya dia itu apa she is a teacher she is a college student terserah dia itu temannya teman kalian yang mau kalian perkenalkan itu siapa apa pekerjaannya gitu ya so itu tadi cara memperkenalkan seseorang ya kemudian next one kita akan kesini nah kita akan belajar tentang vocabulary teman-teman ya ini adalah family tree vocabulary jadi ini adalah hal next step yang harus teman-teman kuasai adalah tentang vocabulary jadi sama seperti di LC ya kita itu pembelajarannya memang dari basic gitu pembelajarannya itu dari level yang dasar jadi gak usah khawatir bagi teman-teman semua yang aku tuh kemampuan bahasa inggrisku tuh masih kurang banget aku tuh kemampuan bahasa inggrisku tuh merasa nol banget dan aku tuh kadang takut kalau pengen ngomong sama teman atau kadang aku tuh merasa bahasa inggrisku tuh gak bisa gak usah khawatir teman-teman karena kita disini di LC online pembelajaran kita itu dimulai dari basic kita belajar dari seperti tadi cara memperkenalkan diri kemudian kita mulai belajar vocabulary jadi kita belajarnya itu memang oke jadi kita itu belajarnya memang dari dasar jadi gak usah khawatir bagi teman-teman yang pengen belajar sama kita bisa banget langsung aja daftarkan diri teman-teman di website kita online.kampunginggris.id atau bisa juga daftar di klik link WA di ini ya description box di youtube description youtube kita oke kemudian sebentar sebelum melanjutkan ada yang sudah bertanya nih ternyata kalau mau bicara suka bingung ngerangkai kata yang tepat kayak gimana terus emang masih suka translate gitu dari bahasa indonesia ke bahasa inggris nah ini nih pertanyaannya yang common banget ditanyakan juga sama murid-murid aku kalau di kelas mereka itu awalnya juga kayak gini teman-teman mereka itu bingung kalau mau speaking jadi kayak di dalam otak itu ya mereka itu bisa tahu tapi waktu mau ngeluarin itu bingung karena kenapa sih kendalanya apa karena kekurangan praktek teman-teman kurang teman buat praktek bahasa inggris jadi bahasa inggris itu adalah ilmu praktek kalau teman-teman pengen mahir berbahasa inggris yang harus dibanyakin adalah praktek teman-teman mungkin paham teori teman-teman mungkin ngerti teori tetapi kalau gak dipraktekan akan percuma kendalanya seperti itu pada saat ngomong masih suka mikir bahasa Indonesia ke bahasa inggris itu masih mikir caranya adalah temukan teman praktek dan kalau menemukan teman praktek itu jangan asal teman-teman karena nanti gak akan improve bahasa inggrisnya temukan teman praktek yang kemampuan bahasa inggrisnya di atas teman-teman supaya nanti pada saat teman-teman praktek dan ada kesalahan ada yang membenarkan sehingga akhirnya teman-teman akan improve bahasa inggrisnya salah satunya mungkin teman-teman bisa mencari teacher atau mungkin seseorang yang kemampuannya di atas teman-teman jadi kalau ada yang salah bisa mengoreksi dan kemampuan bahasa inggris teman-teman juga akan meningkat kita akan lanjut ke next pertanyaan tapi kita masuk ke family tree vocabulary disini ada grandparents itu artinya adalah kakek ataupun nenek grandparents kemudian grandson grandson ini artinya adalah cucu laki-laki kemudian ada juga granddaughter ini adalah cucu perempuan oke kakek bahasa inggrisnya apa grandfather kemudian kalau nenek grandmother kemudian orang tua nah orang tua ini harus selalu ditulis dengan S di akhirnya karena orang tuanya kan ada dua ada ayah sama ada ibu ada father and mother so use parents oke kemudian selanjutnya ada son artinya anak laki-laki kalau anak perempuan daughter suami husband wife itu adalah istri oke kemudian nah ini kalau mertua menantu nah itu jangan lupa menggunakan in-law in-law nah contohnya kayak gini nih sister in-law artinya adalah kakak ipar perempuan ya kalau apa ya mertua gitu berarti kita menyebutkannya parents in-law gitu ya kemudian kalau kakak ipar laki-laki berarti kita mengatakannya brother in-law gitu ya oke jadi kalau untuk yang ipar-ipar atau yang menantu gitu harus ada kata in-law di akhirnya gitu ya oke jadi ini vocabulary kira-kira adakah vocabulary yang belum teman-teman pahami disini yang mana bisa ditulis di kolom chat nih udah paham ya oh yes oke good nih pertanyaannya juga ada nih perbedaannya children sama child nah kalau children itu artinya anaknya ada banyak nih kan ada tiga tuh anaknya ya maka kita mengatakannya children sementara kalau anaknya cuma ada satu kita mengatakannya child ya the pronunciation not child but child oke child ya so oke good thank you so much kemudian the next nah kalau kita sudah belajar vocabulary tadi kita sudah belajar memperkenalkan diri kita juga sudah belajar vocabulary tahap selanjutnya adalah kita harus tahu gimana cara membuat kalimat di dalam bahasa inggris ya cara membuat kalimat di dalam bahasa inggris tapi sebelumnya we have to understand apa sih yang dimaksud dengan kalimat atau what is a sentence sentence itu apa sih sentence itu adalah a set of words that contain a subject and a predicate or verb jadi yang dimaksud dengan kalimat di dalam bahasa inggris itu adalah susunan dari beberapa kata ya yang dia itu harus memiliki minimal satu subject dan satu verb atau satu predikat subject itu adalah pelaku dari kegiatan atau hal yang menjadikan pokok atau inti bahasan di dalam kalimat sesuatu yang diceritakan jadi dia disebut dengan subject sementara kalau predikat itu verb dia itu menjelaskan hal yang dilakukan oleh si subject si subject ini ngapain sih nah itu yang disebut dengan verb jadi ingat fungsinya atau yang harus teman-teman pahamnya adalah sentence itu minimal terdiri dari satu subject dan satu verb cara membuat kalimat di dalam bahasa inggris oke tapi kalimat sendiri kalau di dalam bahasa inggris itu ada dua tipe teman-teman kalau di dalam bahasa indonesia kan kita tidak ada tidak ada tipe-tipe yaudah tinggal kalimat saja tapi kalau di dalam bahasa inggris itu ada dua tipe ada yang disebut dengan kalimat verbal dan ada yang disebut dengan kalimat nominal kalimat verbal artinya kalimat yang memiliki kata kerja contohnya ini si subject itu melakukan suatu aktivitas si studies english in the class subjeknya si predikatnya studies sebagai verbnya oke si studies studies apa english in the class fikri speaks english fluently kemudian you play football in the yard jadi ini yang disebut dengan kalimat verbal karena di kalimat itu dia si subject kalimatnya itu mengandung verb mengandung kata kerja utama kata kerja menangis membaca berenang memasak nah itu yang disebut dengan kalimat verbal gitu ya teman-teman oke oke sebentar kita sedikit membahas ada sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita terima kasih banyak teman-teman yang pertama oke kelas online ELC ini hari dan jamnya berapa aja oke terima kasih untuk pertanyaannya dan untuk kelas online ELC untuk mengenai informasi lebih lanjut mengenai kelas online ELC teman-teman bisa langsung kunjungi instagram kita di kampung inggris ELC atau di website kita online.kampunginggris.id mengenai jamnya ini juga bisa teman-teman sesuaikan jadi kita memang ada beberapa jam jam yang ada beberapa pilihan jamnya sudah diset beberapa pilihan jamnya jadi teman-teman nanti bisa untuk tahu informasi lebih lanjut bisa langsung mengunjungi instagram kita di kampunginggris.id itu informasinya cukup lengkap di sana oke kemudian next pertanyaannya adalah child sama son itu sama atau enggak this is my son atau this is my child yang betul yang mana kak terima kasih oke child sama son nah gini kalau child itu mengacu pada anak dia bisa anak laki-laki maupun bisa anak perempuan tetapi dan anaknya itu jumlahnya hanya satu tetapi kalau son son itu anaknya khusus untuk anak laki-laki aja gitu oke benar semuanya ini tergantung yang dimaksud itu mau spesifiknya ke siapa kalau child dia bisa kedua-duanya bisa this is my child oke childnya yang dimaksud itu bisa anak laki-laki atau anak perempuan tapi kalau son dia itu yang dimaksud berarti anaknya laki-laki kalau anaknya perempuan this is my daughter gitu oke sekali lagi bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai kelas online kita mengenai jamnya mengenai biaya pendaftarannya bisa langsung kunjungi instagram kita kampung inggris lc atau bisa langsung mengunjungi website kita online.kampunginggris.id disana sudah lengkap banget ya lengkap banget mengenai jamnya kemudian juga kalian bisa bertanya mengenai jamnya kalian juga bisa bertanya mengenai biaya kemudian paket-paket apa aja yang bisa diambil karena kita punya paket reguler dan paket private juga gitu ya oke kemudian the next one kasih tips dong biar gak gampang lupa kalau udah hafal vocabulary harus banyak praktek kak jadi tipsnya adalah teman-teman harus banyak praktek gitu memang bahasa inggris itu adalah ilmu praktek oke kalau bahasa inggris gak dipraktekan maka teman-teman akan mudah lupa dan tipsnya kalau aku sih biasanya aku ulang kata-kata itu di dalam kalimat aku sering buat kalimat ya menggunakan kata-kata itu aku ulang-ulang terus kalimatnya sampai 10 kali minimal baru setelah itu benar-benar akan ceket di apa ya di otak kita gak usah banyak-banyak kalau menghafal vocabulary sih tips dari aku ya sehari itu teman-teman bisa menghafal 3-5 tapi rutin tiap hari dan terus dipraktekan di dalam kalimat gitu ya oke kemudian next kita lanjut lagi ya ke tipe-tipe kalimat jenis kalimat itu sekali lagi ada verbal dan nominal kalau verbal dia harus memiliki verb gitu contohnya she studies english fikri speak english you play football kemudian satunya setelah kalimat verbal kita juga ada yang namanya kalimat nominal nah kalimat nominal ini kalimat yang predikatnya berupa to be to be itu apa sih is, am, are nah disini sudah saya catatkan ya is, am, are kemudian kalau is dia dipakai jika subjeknya he, she, it atau hanya satu orang aja ya orangnya hanya satu i itu menggunakan to be am kemudian are menggunakan to be you, you, we, dan they oke to be ini macam-macam ada was sama were juga ya tergantung konteks kalimatnya tapi yang harus teman-teman pahami adalah kalimat nominal berarti di kalimat itu dia gak ada verbnya teman-teman jadi menggunakan to be sebagai verb gitu ya contohnya rumusnya dulu deh rumusnya ya ini subjek verb diikuti dengan objek objeknya biasa kalau di kamu inggris kita mengatakannya anak adjective noun ataupun adverb he is in the classroom dia ada di ruang kelas ya menggunakan is karena subjeknya adalah he kemudian they are beautiful oke mereka itu cantik kenapa menggunakan are karena subjeknya adalah they they are beautiful he is in the hospital dia ada di rumah sakit jadi di kalimat ini dia itu disebut dengan nominal karena tidak memiliki verb tetapi menggunakan to be sebagai verbnya gitu ya oke kemudian selanjutnya oke oke cara tahu nambahin s di akhir kata kerja gimana kak oke kita balik ke sini berarti nah gini cara termudah untuk menghafalnya gini kalau aku sih menggunakan kata ini are you dewi gak suka s i you they we he she it nah itu kan ada subjek kan i you they we he she it oke jadi bagi teman-teman yang mungkin oke bagi teman-teman yang masih bingung nih aku kasih tambahannya disini disini dia itu menggunakan s kenapa karena subjeknya adalah she jadi di dalam bahasa inggris teman-teman ada yang disebut dengan i you we they he she dan juga it gitu ya oke sebentar oke disini oke aku bakal menunjukkan ke teman-teman semua oke jadi i tadi ada yang bertanya ya cara membedakan cara penambahan s nah di dalam bahasa inggris itu ada yang disebut dengan i you they we kemudian he si dan juga it nah kalau subjeknya itu i, you, they, we dia itu gak suka s berarti di kata kerjanya karena gak suka s gak boleh ditambah dengan s contohnya aku makan bakso i eat meatballs atau i eat meatballs namanya kayak gitu oke karena subjeknya adalah i maka dia langsung aja i eat meatballs beda kalau subjeknya he she eat maka harus ditambah dengan s di kata kerjanya he gak boleh he eat tapi he eats he eats ditambah dengan s di kata kerjanya gitu ya he she eat dan jumlahnya harus satu orang aja gak boleh lebih kalau orangnya sudah lebih dari satu maka kita gak boleh lagi menggunakan it tapi menggunakan it aja gitu ya oke plural jatuhnya ayu dewi gak suka s oke ada lagi pertanyaan dari teman-teman mungkin kita kembali ke sini ya gimana ada lagi pertanyaan ingat ya cara membuat kalimat rumusnya ini subject verb object oke next kita move ke sini kalimat nominal tadi kita udah belajar kalimat nominal sekali lagi he is in the classroom they are beautiful i am a student i am a teacher nah setelah kita belajar kalimat nah kemudian disini aku sudah menyiapkan apa ya menyiapkan pertanyaan buat teman-teman semua kira-kira kita isi bareng-bareng ya my grandmother bla 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 at 5 in the morning oke kira-kira di kalimat ini dia verbal atau nominal nomor 1 oke ada yang bisa menebak nomor 1 ini verbal atau nominal oke aha kalimat nah betul banget jadi ini adalah kalimat verbal nih kan aku udah ngasih ini ada kata bangun kan nah disitu kan ada bangun gitu jadi aku pengen teman-teman untuk mengisi kira-kira jawaban nomor 1 ini harusnya gimana my mother bangun bahasa inggrisnya wakes ditambah dengan S ingat ya he she it he he see it betul ditambah dengan S udah pintar-pintar loh ternyata ya oke nomor 2 verbal atau nominal ayo verbal atau nominal ayo nomor 2 the summer's hot musim panas musim panas oke musim panas itu ya panas gitu maksudnya nominal betul banget nominal the summer's jawabannya apa? to be yang harusnya digunakan is m ataupun r oke is betul banget nomor 2 menggunakan is oke good pintar-pintar ya nomor 3 has to T and Andrew tinggal di London verbal atau nominal teman-teman kalimat oke kalimat verbal kemudian kalau kalimat verbal kalau kalimat verbal oke aha berarti jawabannya apa? nah tinggal stay stay pakai S atau enggak? enggak pakai S karena orangnya lebih dari satu ingat sekali lagi meskipun subjeknya he she it he has to T and Andrew kan has to T itu she Andrew he tetapi karena orangnya sudah lebih dari satu berarti masuknya ke they mereka berarti Ayu Dewi enggak suka S berarti stay in London oke verbal nomor 5 they blah 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 our family our family jawabannya apa? nominal atau verbal? oke nominal berarti kalau they they itu tubinya apa? A R they are our family nice nomor 5 Mr. Aris blah 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 to work on food Mr. Aris pergi bekerja dengan berjalan kaki verbal atau nominal? verbal betul banget pergi berarti go karena Mr. Aris he berarti harus ada tambahan s tetapi karena go ditambah dengan es goes Mr. Aris goes to work on food jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung nih agak bingung membedakan kapan menambahkan es dan es sudah ada di video kita bisa dipelajari di video kita atau bisa langsung belajar sama aku di sini di kampung inggris LC bisa banget atau bisa langsung aja chat kita chat CS kita untuk belajar bareng-bareng di kelas online LC ok my twins brothers blah 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 well behaved ok my twins brother nominal atau verbal nominal kemudian nominal ingat ya nominal subjek verb to be verbnya ana adjective noun adverb well behaved itu kan jadi jawabannya apa kira-kira to be yang benar are betul banget ya my brothers ok my twin brothers ada S nya lebih dari satu kemudian nomor tujuh this blah 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 not a bad idea verbal atau nominal nominal berarti jawabannya this ok a bad idea sebuah ide yang buruk ya berarti jawabannya adalah karena ada satu is pakai this is not a bad idea nice number 8 you your twin brother well behaved what is the answer nominal or verbal nominal good yang benar jawabannya apa to be nya is m ataupun are ok benar banget menggunakan is yang benar kenapa ingat your twin brothers ok jadi kayak saudara kembarmu disini dia tidak menggunakan S berbeda sama nomor 6 nomor 6 itu kan ada S sementara ok 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 good aku sambil membaca chatnya teman-teman ya ini aku sambil membaca ada beberapa chat yang masuk ke aku kita akan jawab beberapa di akhir kita selesaikan dulu ini ya ok nanti akan ada sesi tanya jawab tenang aja teman-teman yang pertama your twin brother well behaved ok jawabannya adalah is your twin brother well behaved nice number 9 my cat always bla 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 meow at a newcomer kepada ya pendatang baru kepada tamu gitu jawabannya adalah verbal atau nominal verbal betul my cat always meows jadi meow itu bahasa inggrisnya itu memang dari bahasa inggris guys meows number 10 my stepsisters nice to my friends nominal atau verbal ok nominal my stepsisters ok sistersnya ada tambahan S berarti are my stepsisters are nice to my friends seperti itu ya teman-teman ok mengenai perbedaan verbal dan nominal kita review sebentar kalau kalimat verbal berarti kalimat itu dia memiliki verb ok I drink I eat I walk I study sementara kalau kalimat nominal dia tidak memiliki verb tapi menggunakan to be sebagai verbnya is, am, are, was, were ok I am a student the summer is hot ok seperti I am from kediri jadi seperti itu ya ok kapan nih bahas tenses di kelas online gratis ok bertahap ya teman-teman karena kita memang ini adalah pertama kali ini adalah pertama kali kelas online kita jadi kita akan bertahap membahasnya jadi ini akan bertahap kita mulai dari yang level bawah dulu kita memang mulai dari kalimat yang apa ya kita mulai dari yang dasar dulu nanti kita levelnya akan meningkat jadi tetap pantengin terus live live instagram kita di kampung inggris LC ataupun live youtube kita tetap pantengin terus karena nanti kita akan memberikan ilmu-ilmu gratis dan levelnya akan kita tingkatkan tetapi bagi teman-teman yang aku udah gak sabar nih aku pengen langsung bisa bahasa inggris aku pengen cepat bahasa inggris karena kalau live itu kan kita mungkin bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali tetapi kalau pengen lebih cepat belajar bahasa inggrisnya langsung aja join di kelas online kita teman-teman bisa langsung join daftar sekarang juga di kelas online kita langsung aja kunjungi online.kamuenggris.id atau bisa langsung klik link WA di description box di video-video kita itu ada langsung aja klik gitu ya untuk daftarnya mudah banget cuma tinggal buka di setiap video bukan di setiap video di setiap ini apa video kita itu kan pasti di description box itu aku menyertakan link untuk kontak ke WA jadi langsung aja teman-teman klik di sana untuk belajar bahasa inggris lebih cepat gitu ya oke kemudian apakah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk karena selanjutnya kita akan belajar tentang oke tadi ada yang bertanya kenapa meyau ada tambahan S nya good question jadi my cat dia disini adalah kata gantinya apa it jadi it itu hanya digunakan untuk benda atau binatang yang jumlahnya hanya ada satu nah kucing itu kan disini ada satu my cat saya kecuali kalau kita mengatakan my cats ada tambahan S nya my cats berarti kucingnya ada banyak tetapi karena cuma my cat aja dan kucingnya cuma ada satu kita kalau hanya satu harus ditambah dengan S di katanya di kata kerjanya gitu ya mouse gitu ya he she it nah dia menggunakan S selain he she it ayu dewi gak suka S jadi ayu dewi gak usah ditambah dengan S tapi kalau selain ayu dewi he she it harus ditambah dengan S gitu ya oke kemudian next apa bedan oke sebentar ada banyak sekali pertanyaan ya aku mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua oke caranya caranya cepat hafal kosa kata kak nah bagi teman-teman yang pengen cepat hafal kosa kata yang pertama aku sudah memberikan tipsnya di video kita bisa teman-teman tonton tips menghafal vocabulary tanpa baca bagi kamu yang gak suka baca itu bisa banget hafal vocabulary dengan metode itu atau aku garis bawahi ya aku kasih sedikit ringkasannya yang pertama niatkan dulu dan yang kedua teman-teman bisa menulis apa yang pengen teman-teman hafal itu di kertas kecil gitu di notebook gitu di notepad gitu oke dan kemudian ditempelkan di tempat-tempat yang strategis selain ditulis bisa juga dengan digambar contohnya nih aku pengen menghafalkan vocabulary meja nah teman-teman gambar itu meja kemudian ditempel bisa di pintu bisa di tempat-tempat strategis yang setiap menit setiap detik teman-teman itu lewati teman-teman itu lihat jadi secara gak sadar akan hafal sendiri dengan vocabulary itu ya oke kemudian kak untuk live streaming seperti ini akan berlangsung seterusnya atau cuma untuk hari ini aja kak oke jadi untuk live streaming doakan ya teman-teman kita akan terus memberikan tetapi untuk waktunya memang belum spesifik setiap hari apa itu belum spesifik ya jadi aku saranin bagi teman-teman untuk subscribe channel kita supaya nanti setiap kita ada pengumuman-pengumuman kita bisa langsung tahu oh kapan akan ada kelas gratis lagi gitu ya oke tapi doakan semoga kita bisa terus continue setiap hari oke kemudian apa lagi nih apakah oke oke nomor delapan your twin brother well behaved oke jadi gini yang dimaksud dengan saudara kembarmu jadi kembar itu kan ini kata twin ini sama dengan kata kelas teman-teman jadi ini tergantung dengan konteksnya berarti hati-hati ya twin contohnya kayak gini kalau di kelas itu kan bisa terdiri dari banyak orang ya kan di kelas itu kan ada banyak orang ada mungkin kelas itu terdiri dari banyak siswa tetapi kalau dia sudah dikelompokkan ke dalam satu kelas maka kelas itu disebut dengan singular oke jadi masuk ke dalam kelasnya itu sama dengan twin juga twin brother yang dimaksudkan mungkin gini twin itu kan memang ada dua ada twin satu dan twin dua ada kembaran yang satu sama kembaran yang satunya lagi yang dimaksud nomor delapan tadi kembaranmu yang satunya itu tadi loh makanya dia tidak menggunakan brothers gak ada beda sama nomor enam kalau nomor enam dia kan menggunakan brothers ada S-nya sementara kalau yang nomor delapan kan your twin brother memang saya buat agak tricky yang nomor delapan untuk menguji kejelian teman-teman oh kira-kira jeli gak ya kayak gitu oke kalau yang nomor enam my twin brothers are well behaved tetapi kalau nomor delapan your twin brother yang dimaksud twin-nya itu adalah salah satu dari twin-nya itu bukan keduanya tapi salah satunya aja gitu ya oke jadi karena cuma satu menggunakan is gitu teman-teman ya oke jadi memang kayak gitu kalau belajar bahasa inggris itu harus ada yang ngebimbing kenapa supaya gak tersesat gak salah jalan oleh karena kenapa teman-teman wajib banget untuk belajar bahasa inggris sama kita di kelas online-nya LC supaya kalau mungkin teman-teman ada pertanyaan kayak gini kan bisa langsung ada yang ngejawab bisa langsung ada yang ngejelasin oh ternyata kayak gini toh gitu oke dan gak usah khawatir karena metode pembelajaran kita kan memang dari level pemula gitu ya jadi gak usah khawatir mulainya itu dari mana gak usah khawatir bagi yang aku tuh sebenarnya mau ngomong tapi takut nih nanti di kelas gak bisa enggak orang kita mulainya dari level dasar kok gak usah khawatir dan kalau teman-teman yang apa ya aku udah pengen langsung lanjut level advance juga bisa gak usah khawatir juga ada kita ada paket-paket yang bisa untuk memenuhi semua kebutuhan bahasa inggrisnya teman-teman gitu ya oke kemudian lanjut ke materi mis oke oke baiklah langsung nih ada yang lanjut ke materi mis gitu ya oke baiklah next kita akan belajar salah satu hal terpenting untuk menguasai bahasa inggris yaitu kita harus tahu tentang pronoun karena kata ganti kenapa? karena ini adalah kesalahan yang sering banget aku dapati ketika di dalam speaking jadi ini tadi ada aku kan mengatakan I, you, they, we itu singkatan dari mana sih nah ini loh maksudnya I, aku, you he, she, it we, you, dan they nah masing-masing pronoun ini atau kata kerja ini dia itu memiliki posisinya masing-masing jadi setiap posisi dia itu berubah bentuk gitu loh kalau posisinya sebagai subjek subjek berarti di depan dia itu berarti posisinya sebagai I, you, we, they, he, see, it oke kita akan bahas satu persatu untuk membuat lebih paham ya disini kata ganti nah kita akan membahas kalau dia berfungsi sebagai subjek I, you, they, we I, you, we, they boleh kalau dia sebagai subjek bentuknya seperti ini I aku I nah kalau I ini berubah menjadi objek maka dia akan berubah menjadi me contohnya they hate me nah disini yang nomor dua aku membenci mereka I hate them oke aku I karena dia posisinya sebagai subjek verbnya adalah hate them kira-kira nomor satu ini verbal atau nominal tadi ayo masih ingat kan I hate them verbal atau nominal verbal karena ada kata hate membenci them them ini dia itu dari kata they karena posisinya sebagai objek maka gak boleh kita mengatakan I hate they tapi I hate them kemudian kalau kata they mereka mereka posisinya sebagai subjek ditulis they kemudian kalau posisinya sebagai objek ditulis them contohnya mereka membenci aku nah aku disini gak boleh ditulis they hate I tapi they hate me karena aku disini posisinya sebagai objek kita mencintai mereka we love them sekali lagi pronunciationnya not love but love we love them we as the subject so you have to write we and the next one them them as objek dari kata they berubah menjadi them they subject ditulis aja they kemudian mereka mencintai kita kitanya gak boleh ditulis we tapi harus ditulis dengan us gitu next I love butterfly it is beautiful aku suka kupu-kupu it is beautiful nah perhatikan untuk kata it dia digunakan untuk menggantikan benda atau binatang it disini dia menggantikan butterfly kupu-kupu it is beautiful dan dia berfungsi sebagai subjek oke jadi ditulis dengan it untuk it bentuk subjek sama objeknya sama teman-teman ada pertanyaan mengenai hal ini silahkan oke kita lanjut ya oke contoh penggunaan kata yet oke waduh pelan-pelan ya belajarnya oke yet aku bahas sedikit yet itu digunakan untuk kalimat negatif biasanya digunakan di present perfect gitu ya oke tapi untuk kalimat negatif aja nah ini juga dibahas di kelas kita pas banget kalau pengen tahu lebih lanjut bisa langsung join di kelas online kita tapi untuk pada hari ini aku gak akan membahas itu karena kita akan belajar dari dasar dulu ya kak ya oke kemudian kata ganti kepemilikan possessive adjective nah ini untuk menyatakan possessive adjective itu kepemilikan yang harus diikuti dengan benda nah ada ada satu lagi possessive pronoun nah itu gak gak diikuti dengan benda tapi kalau untuk possessive adjective dia harus diikuti dengan benda contohnya I dia berubah menjadi my dan harus diikuti dengan bendanya oke my books contohnya my books are on the table oke buku-bukuku ada di atas meja oke sorry aku salah menulis ya buku-buku ada maksudnya B itu kemudian you menjadi your he menjadi his she menjadi her it menjadi its we menjadi our kemudian they menjadi their oke sekali lagi kalau disebut dengan possessive adjective jadi kalau menggunakan my your his her its our ini untuk menyatakan kepemilikan my book your book his book her book oke it's a tail contohnya ekornya our book their book gitu ya oke kemudian the next one untuk nominal possessive pronoun ya nominal possessive pronoun jadi kalau possessive pronoun yang ini dia itu gak diikuti dengan benda sama-sama digunakan untuk menyatakan kepemilikan tetapi kalau untuk yang nominal possessive pronoun dia gak diikuti dengan benda contohnya these books are mine buku-buku ini milikku oke the french dictionary is yours kamu sebahasa perancis ini milik kamu we have a mango tree behind our house the mango tree is ours oke jadi pohon manga itu adalah milik kami beda dengan yang ini tadi my your his ini menyatakan kepemilikan juga tetapi dia harus diikuti dengan benda tetapi kalau possessive pronoun dia gak diikuti dengan benda oke jadi seperti itu ya teman-teman mengenai pembelajaran kita oke kira-kira apakah teman-teman ada yang ditanyakan oke silahkan kalau teman-teman ada yang ditanyakan boleh banget ya boleh banget untuk bertanya untuk bertanya ke kita oke oke di next session itu adalah materi kita pada hari ini teman-teman ya jadi untuk materi kita pada hari ini memang cukup segitu dulu kita akan melanjutkan lagi di next pertemuan karena ternyata waktunya udah satu jam teman-teman kita udah belajar selama satu jam tadi kita udah ngeceh banyak banget biasanya ada sesi aku untuk tanya jawab ke teman-teman tapi karena aku gak bisa ngecek speaking teman-teman jadi kita belajarnya belum bisa ya aku ngeceknya tapi aku harap teman-teman bisa paham dengan materi yang kita ajarkan tadi gitu ya teman-teman oke ada lagi yang mau ditanyakan please save ya kak videonya oke siap kita akan save videonya oke jadi ada banyak banget pertanyaan yang mungkin belum aku tanyakan tapi ini yang benar sebentar miss yang benar itu where are you from atau where do you from oke good where are you from atau where do you from kedua kalimat ini apa ya ada pembedaan oke kita bahas sebentar where are you from tadi kan kita udah belajar tentang verbal dan nominal ya kalau where are you from itu artinya kamu dari mana nah yang benar itu where are you from kalau where do you from itu gak boleh karena do disini harus diikuti dengan verbnya baru kalau where do you come from ada kata come itu benar tetapi kalau where do you from itu kurang tepat tapi yang benar menggunakan are karena nominal gitu ya next pertemuan kapan lagi oke buat next pertemuan insyaallah kita adakan belum bisa janji belum bisa janji untuk kapannya jadi itulah kenapa aku harap teman-teman buat subscribe channel kita supaya nanti kalau ada pemberitahuan live kita bisa live bareng-bareng gitu ya kemudian buat next live kalian mau dibuatkan materi apa boleh banget request ya caranya bisa langsung DM Instagram kampung inggris LC atau bisa juga komen di channel youtube kita next live aku mau dibuatkan materi ini tapi gak usah khawatir materinya itu akan meningkat kok jadi aku gak akan langsung ngasih materi tufel akan ada materi tufel santai tapi itu next ya kalau materi live kita yang dari dasar itu udah dikuasai teman-teman oke bentar ada lagi nih yang bertanya kak gimana sih cara paham orang ngomong inggris apa orang indo ngomong apa aku paham tapi pas liat youtube channel BBC langsung gak paham apa yang mereka bilang so kalau orang indo paham tapi kalau orang luar gak paham gitu ya oke you have to understand that another people or maybe foreigner they use some kind of accent and they also use some kind of their own pronunciation jadi ada beberapa pronunciation itu memang yang beda antara British sama American aja beda kemudian kalau orang Indonesia ngomong aku paham tapi kalau orang luar aku gak paham good banget berarti level bahasa inggrismu kamu sudah ada di level menengah gitu ya tinggal kamu blow up lagi kamu naikin lagi supaya kamu bisa ke level yang lebih tinggi itu poin positifnya level bahasa inggris kamu sudah ada di level menengah gitu kemudian caranya supaya bisa paham orang luar ngomong apa do a lot of practice seriously kenapa saya juga mengalami hal itu dulu ketika saya masih kuliah gitu ya saya juga gak paham ini orang ngomong apa ternyata setelah saya ke kampung inggris saya baru paham kenapa saya gak bisa mengerti orang yang orang luar katakan karena saya prakteknya kurang jadi karena kurang praktek itu ngebuat saya gak terbiasa untuk ngomong bahasa inggris ketika saya sudah terbiasa untuk ngomong bahasa inggris saya bisa paham oh ternyata ini toh yang mereka katakan kayak gitu dan oke gak usah langsung yang apa ya berat-berat dulu bahasanya kak karena yang pertama kenapa kita gak paham itu karena kurang praktek dan yang kedua vocabulary vocabulary yang kita miliki itu masih kurang gitu ya oke vocabulary yang kita miliki itu masih bisa dikatakan belum se-level dengan kata-katanya mereka makanya kenapa banyakin baca dan banyakin praktek itu oke gak usah khawatir oke ada stepnya oke kemudian apakah ada lagi pertanyaan yang belum aku jawab oke sudah sudah ya sudah ada oke good oke jadi aku minta maaf banget mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab mungkin di next pertemuan akan aku jawab teman-teman terima kasih banyak buat yang udah bergabung sama kita pada sore hari ini semoga ilmunya kita bermanfaat tetap dukung terus channel kita aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel kita semoga kita bisa makin banyak memberikan manfaat kepada teman-teman semua semoga kita lebih makin banyak bisa memberikan kontribusi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia biar makin bisa bahasa Inggrisnya see you in the next live oke the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye guys terima kasih udah join ya terima kasih